Intro Anam sebagai pemerintah hukum ya dan praktisi hukum bisa melihat hal tersebut seperti apa? Ya, saya melihat dari 3 aspek karena ini adalah aspek hukum lingkungan yang pertama adalah aspek hukum pidana karena memang di undang-undang lingkungan itu tidak Pakar dan praktisi hukum Saipul Anam, SHMH dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI kembali menyoloti 2 perusahaan tambang nikel yang diduga melakukan penyimpangan serta merampok sumber daya alam di perusahaan PT. BUMN PT. Antam di Konawi Utara, Sulawesi Tengkarah yang kini mendapat sorotan publik Jumat 25 Oktober 2022 Dua perusahaan itu diantara lain perusahaan yang beroperasi di Blok Madiodo Kabupaten Kunawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kini PT. Trimega Pasifik Indonesia dan PT. Lau Agung Mining yang diduga telah melakukan penambangan dan perampokan di wilayah kawasan milik PT. Karya Murni Sejahtera Dalam catatan media saat mewancarai sejumlah toko masyarakat bahwa ternyata dua perusahaan tersebut tak hanya beroperasi tetapi benar-benar merampok lokasi-lokasi pekerjaan demi mendapatkan keuntungan pribadi oleh Okun Oknum dua perusahaan tersebut Hal tersebut di atas membuat sorotan dari sejumlah toko dan ahli hukum di bidangnya Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembangunan Energi Migas dan Minerba PBHMI Eko Haswana Basu dalam media detik sultra pada hari Rabu 9 Maret 2022 kemarin Eko Hasmawa mengatakan bagaimana tidak pihaknya menemukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan areal izin pinjam pakai kawasan hutan milik PT. KMS 27 padahal perusahaan tersebut hampir setahun berhenti melakukan aktivitas ungkapnya berdasarkan penelusuran kegiatan pertambangan tersebut diduga dilakukan oleh PT. TPI dan PT. LAM Aktivitas keduanya juga didukung oleh PT. Cinta Jaya sebagai penyedia pelabuhan jetty penjualan hasil jerahan nikel ilegal tersebut Eko juga mengatakan beberapa waktu lalu kami temukan puluhan kendaraan dam truk sedang melakukan pemuatan or nikel di dalam kawasan hutan area IPKH milik PT. KMS 27 itu mencari ekspolasi yang dilakukan oleh siapapun bahkan ekspolasi yang dilakukan oleh perusahaan ungkapnya jadi pidananya tidak hanya kepada redaksi tetapi juga terhadap kooperasi bisa jadi kooperasinya dilakukan pencabutan izin usaha atau bahkan pencabutan SK Kemenkumham papar saipul namun yang kedua aspek hukum administrasi negara negara harus hadir ketika adanya ekspolasi atau mereka yang melakukan penambangan tanpa izin dari otoritas terkait atau ilegal pemerintah harus hadir melakukan pengusutan terkait ekspolasi yang dilakukan oleh oknum-oknum atau perusahaan sehingga pemerintah bisa merekomendasikan atau bahkan bisa mencabut izin yang diberikan oleh instansi terkait oleh karena adanya ekspolasi tersebut yang ketiga aspek hukum perdata hal ini berkaitan dengan script liability yang ada dalam hukum perdata sehingga pihak-pihak yang merasa memiliki izin atau proses penambangan tersebut dapat melakukan penggugatan secara perdata ke pengadilan sehingga tidak ada alasan hukum bagi siapapun yang melakukan ekspolasi terhadap pertambangan untuk lari dari tanggung jawabnya terhadap perbuatan melawan hukum tersebut namun terkait perizinan perusahaan yang diberikan oleh Antam Saipul Anam berpendapat Antam tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin tersebut jadi perusahaan-perusahaan tersebut harus memperoleh perizinan secara lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup atau misalnya pertambangan emas harus memiliki izin dari Kementerian SDM dan Kementerian lainnya dalam mengeluarkan izin tambang tidak cukup perusahaan tersebut hanya mendapatkan perizinan dari Antam kecuali terjadi semacam KSO atau kerjasama Saipul menegaskan bahwa ini adalah permasalahan hukum yang serius apalagi pasca diterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mestinya perusahaan atau oknum yang melakukan ekspolasi mendapatkan proses perizinan yang ketat dari pemerintah dia berharap agar kasus ini bisa diusut oleh pihak kepolisian baik itu Kapolres, Polda, atau bahkan Mabes Polri melalui baris krimnya melakukan pengusutan terhadap pelaku tambang liar yang mencurigakan tersebut untuk itu pihaknya meminta Polri Kementerian SDM RI bersama Kementerian LHK RI untuk memproses Direktur PT Lam Direktur PT TPI berserta Direktur PT Cinta Jaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dugaan kejahatan dan perampokan ini harapnya hingga berita ini ditayangkan tim jurnaliskan ekspolasi terhadap pertambangan untuk lari dari tanggung jawabnya terhadap perbuatan melawan hukum tersebut namun terkait perizinan perusahaan yang diberikan oleh Antam Saipul Anam berpendapat Atam tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin tersebut jadi perusahaan-perusahaan tersebut harus memperoleh perizinan secara lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup atau misalnya pertambangan emas harus memiliki izin dari Kementerian SDM dan Kementerian lainnya dalam mengeluarkan izin tambang tidak cukup perusahaan tersebut hanya mendapatkan perizinan dari Antam kecuali terjadi semacam KSO atau kerjasama Saipul menegaskan bahwa ini adalah permasalahan hukum yang serius apalagi pasca diterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mestinya perusahaan atau oknum yang melakukan ekspolasi mendapatkan proses perizinan yang ketat dari pemerintah dia berharap agar kasus ini bisa diusut oleh pihak kepolisian baik itu Kapolres, Polda, atau bahkan Mabes Polri melalui baris krimnya melakukan pengusutan terhadap pelaku tambang liar yang mencurigakan tersebut untuk itu pihaknya meminta Polri Kementerian SDM RI bersama Kementerian LHK RI untuk memproses Direktur PT Elam Direktur PT TPI berserta Direktur PT Cinta Jaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dugaan kejahatan dan perampokan ini harapnya hingga berita ini ditayangkan tim jurnalis kami belum dapat mengkonfirmasi ke empat perusahaan tambang nikel tersebut demikian dapat kami sampaikan 25 Oktober 2022 dari Konawi Utara, Sulawesi Tenggara tim liputan Detik Indonesia melaporkan yang telaporkan izin dari Kementerian SDM maupun Kementerian-Kementerian lainnya yang kemudian memang berunang untuk mengeluarkan perizinan tadi jadi tidak cukup kemudian apa namanya yang bersangkutan hanya mendapatkan perizinan dari Antam kecuali misalnya terjadi semacam KSO atau kerjasama atau joint venture antara PT Antam dengan PT-PT yang kemudian melakukan eksploitasi atau dugaan eksploitasi tadi seperti itu berarti ini masalah ya oknum-oknum yang diduga merampok di lingkungan di wilayah tersebut jelas ini persoalan hukum yang sangat serius karena ini apa namanya apalagi pasca diterbitkan selamat menikmati selamat menikmati